Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Masak Enak Titi Kali ini saya akan masak lodeh tempe Bahannya adalah tempe dipotong-potong seperti ini Sesuai selera teman-teman Kemudian tahu, tahu kulit Lalu bawang putih, bawang merah, cabai merah Cabai hijau, gula merah, salam, santan Kemudian disini minyak untuk menumis Pertama-tama panaskan minyak Diaduk-aduk Masukkan irisan bawang putih, bawang merah, dan irisan cabai merah Diaduk-aduk sampai harum Sampai matang semua bungunya Ini sudah harum teman-teman Masukkan irisan tempe Lalu diaduk-aduk Dicampur Sampai merata Sampai tempenya layu Kemudian tambahkan air Ini sesuai selera teman-teman Boleh satu gelas, dua gelas Mau airnya banyak atau hanya Satu gelas saja Boleh Nah, saya menggunakan Bumbu racik lodeh Biar praktis teman-teman Satu bungkus Langsung dimasukkan Kemudian satu keping gula merah Disini ada Lima lembar daun salam Daun salamnya Tinggal yang kering teman-teman Yang baru Tidak ada Belum ada Ya, diaduk-aduk Boleh ditambahkan air Sampai selera Ini saya tambahkan air lagi Supaya Semua tempenya tercelup Tambahkan santan Santannya juga santan Instant Satu bungkus Yang 60 ml Nah, terus diaduk-aduk Tambahkan tahu Diaduk-aduk juga Tunggu sampai meresap Lalu dites rasa Kalau memang kurang asin Tambah garam Nah, lalu tambahkan Cabai hijau Cabai hijau Cabai hijau hanya dipotong-potong Jadi dua aja Dengan Cabai hijau ini Rasanya segar Tambah segar Nah, inilah tampilannya Sudah matang Lodeh tempe Ditambah tahu Yang sangat sedap Bahannya murah Dan caranya mudah sekali Teman-teman Inilah lodeh tempe Yang sangat sedap Sampai jumpa